Terima kasih Ada sekian macam vaksin yang diprogramkan pemerintah, ya tidak? Ada 5, 7, dan sebagainya Ada yang sunnah, ada yang diwajibkan, ada yang dianjurkan Ada vaksin hepatitis, vaksin apa lagi? DPT, ada vaksin campak, supaya tidak dicampakkan Ada vaksin polio, vaksin meningitis, MR, dan sebagainya Dari semua vaksin ini, hepatitis, DPT, BCG, meningitis, vaksin campak, vaksin MR, dan sebagainya Ini semuanya tidak memakai babi Tidak memakai enzim babi sedikitpun Dari semua yang saya sebutkan itu, hanya satu yang memakai enzim babi Yaitu vaksin polio Dan vaksin polio pun ada 2 jenis IPV, injection polio vaksin, dan OPV, oral polio vaksin Yang menggunakan enzim babi hanya yang oral Menggunakan enzim babi Sehingga ini perlu kita luruskan Yang menyebar di masyarakat Kalau vaksin itu isinya babi semua Katanya vaksinnya babi, babi ya vaksin katanya Ini perlu kita luruskan Karena di masyarakat masih berkeyakinan vaksin itu isinya babi semua katanya Ini kan perlu kita luruskan Dan saya sudah konfirmasi langsung ke biofarma Yang memproduksi vaksin di Indonesia Saya ketemu orangnya Saya betulkah begini? Iya katanya Sehingga kalau mau bilang haram vaksin apa yang haram? Tidak pakai enzim babi kok Kenapa bisa bilang haram? Tidak pakai enzim babi Apa yang menyebabkan haram tersebut? Sedangkan kita belajar ke edha fikir Kita belajar ke edha fikir Al-yakinu la yazulu bisyak Eh ke edha fikirnya adalah Al-aslu fil asya' al-ibaha Hukum asal sesuatu adalah mubah Jadi kalau mau bilang haram Datangkan dalilnya apa yang menyebabkan haram Hukum asal sesuatu mubah Kalau mau bilang vaksin haram Bilang apa yang menyebabkan haram Tapi ustad katanya-katanya Katanya-katanya Jangan pakai katanya Karena ke edha fikir mengatakan lagi Al-yakinu la yazulu bisyak Yang namanya hukum suatu yakin Tidak bisa hilang dengan keraguan Tidak bisa bilang haram vaksin Karena katanya-katanya Apa? Saya tanya sekarang ya Hukum asal satu-satu mubah Sekarang apa yang bisa bikin haram vaksin ini? Kalian harus datang Yang bilang haram harus mendatangkan Bukti Dan buktinya harus jelas Jangan katanya-katanya Silahkan Yang bilang haram Ya ini hukum asalnya ya Ini yang perlu kita luruskan Dan enzim babi ini pun ada penjelasannya juga nanti Ya Enzim babi ini adalah sebagai katalisator Ya Hanya memperkuat reaksi Mempercepat Dan tidak ada pada hasil akhir reaksi Sehingga Pada OPV tersebut Pada vaksinnya sudah tidak ada lagi enzim babi Ini sifat enzim katalisator Dan fatwa ulama sangat banyak Tentang vaksin Udah mohon maaf saking semangatnya nih Iya Dan yang kedua yang ingin saya jelaskannya Ingin luruskan juga Tentang vaksin Iya Vaksin Indonesia ini Di Indonesia ini vaksin ini Buatan produksi dalam negeri Buatan biofarma Biofarma ini adalah Produsen vaksin terbesar Di Asia Tenggara Semua di Asia Tenggara ini Dari biofarma di Indonesia Bahkan diekspor sampai ke Negara-negara Timur Tengah Saudi, Kotor, Yaman, dan sebagainya UEA Sebagian Vaksin tersebut Sebagian diekspor ke Saudi Dan UEA Dan ada kerjasama pemerintahnya Di situs resmi pemerintah Ada kerjasama Kita Indonesia mengekspor vaksin Ke Saudi Dan negara Timur Tengah Ada di Indonesia Kalau mau cek silahkan Jadi vaksin ini bukan buatan Yahudi Bukan buatan Amerika Buatan Biofarma Produksi dalam negeri Dan teman-teman Biofarma Bilang kepada saya Siapapun yang pengen datang Silahkan Untuk membuktikan Bagaimana proses pembuatannya Dan apa saja Bahan-bahan di dalamnya Silahkan datang Terbuka 24 jam katanya Biofarma Yang ingin buktikan Mau bilang haram Buktikan dulu Ya Silahkan katanya Saya punya nomor kontaknya Kalau mau main ke biofarma Buktikan Oh ini loh haram Eh datang buktikan Silahkan katanya Ini produksi dalam negeri Dan dieksplore Sehingga Sebagian vaksin di Saudi Dan negara Timur Tengah Itu memakai vaksin dari Indonesia Dan vaksin di Saudi Itu Dan UEA Itu sebagian Itu hukumnya wajib Saya mengecek langsung Di situs resmi Pemerintahan Saudi Dan silahkan tanya Kepada semua yang tinggal di Saudi Anak lahir Harus divaksin Kalau tidak vaksin Hepatitis B Bisa dapat sahadah Milat tidak Bisa dapat Sertifikat lahir Atau tidak Tidak bisa dapat Jadi semua bayi di Saudi Protapnya Aturan resmi pemerintah Kalau tidak divaksin Tidak mendapat Sertifikat Lahir Silahkan tanya Saya yakin Karena ada Di situs resmi Pemerintah Saudi Kalau vaksinnya Tidak lengkap Bahkan di Saudi Lebih lengkap vaksinnya Ada 10 atau belasan Di situs resmi Pemerintah Saudi Di Indonesia masih 5 atau 7 Kalau tidak lengkap vaksinnya Tidak boleh masuk sekolah dasar Karena salat masuk sekolah dasar Harus Vaksin lengkap Ini aturan resmi Silahkan kalau mau di cek Ya Sehingga begini Ini saya mengajak berpikir Dalir sederhana Logika sederhana Saya mengajak berpikir Logika sederhana saja Kalau mau penjelasan penjang lebar Saya bisa jelaskan Kalau waktunya cukup Ini logika sederhana saja Seandainya vaksin katanya hak Seandainya vaksin bahaya Vaksin membuat autis Vaksin membuat lumpuh Vaksin membuat begini Ini satu Saudi mati semua Karena pakai Karena Sebagian vaksinnya pakai vaksin Indonesia Kan mati semua jadinya Itu logikanya kan Dan Indonesia juga demikian Yang Karena Yang vaksin-vaksin ini Mati semua Autis semua Yang haji itu Wajib gak vaksin Haji umroh Mati semua kalau gitu Atau minimal cacat semua Autis semuanya Kalau memang bahaya vaksin kan Gitu logikanya kan Iya tidak Wajib tidak Kalau mau vaksin Haji atau umroh Seandainya racun vaksin tersebut Seandainya bahaya kan mati semua Tetapi diwajibkan oleh pemerintah Saudi Karena memang ada wabah saat itu Banyak Jamah haji meninggal Karena vaksin meningitis Akhirnya diwajibkan oleh pemerintah Saudi Dengan pertimbangan dan penelitian Para ilmuwan saat itu Bukan konspirasi Seandainya bahaya kan mati semua Saudi itu Itu kan logika sederhananya Dan yang kedua Seandainya haram Nggak akan ulama Saudi diam Tentu ulama-ulama Saudi Akan memfatwakan haramnya Vaksin meningitis dan sebagainya Dan vaksin meningitis Tidak pakai babi sama sekali Tidak pakai babi Apa yang buat haram Vaksin meningitis Ini logika sederhananya saja Kalau penjelasan penjang lebar Mudah-mudahan ada waktu kita akan bahas Panjang ya Menjawab berbagai macam Apa namanya Berita-berita yang tidak benar Yang menyebar di Internet dan sosial media Ini tentang vaksinasi Berita-berita yang menyebar di